Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Yuk, kita simak video pada hari ini Anakku yang sulit dan sukaleha, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang kalimat perintah Pada tema 6, subtema 3 Yuk, langsung saja kita mulai Ada pun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini Yang ini, yang pertama, melalui teks percakapan, siswa dapat mengikutkan kalimat perintah dan kalimat tanggap dengan benar Yang kedua, yakni siswa dapat membuat kalimat perintah dan tanggapannya dengan tepat secara tertulis dan nulisan Nah, sebelumnya ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat perintah Kalian tahu anak-anakku semuanya? Ya Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memantah seseorang untuk melakukan sesuatu Berikutnya, ada pun ciri-ciri kalimat perintah Yang pertama, jika diucapkan beritonasi naik Yang kedua, menggunakan partikel lah atau kan Yang ketiga, menggunakan kata perintah seperti ambilkan, tutuplah, buanglah, dan sebagainya Anakku yang hebat, sekarang coba perhatikan disini ya Ini adalah contoh kalimat perintah Nah, kalian ustadz pinta untuk Berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat perintah Dan tanda silang pada kalimat bukan kalimat perintah Perhatikan disini ya Disini ustadz memberikan lima soal Nanti coba silakan berikan tanda centang atau tanda silang Yuk, kita bersama-sama mengerjakannya Perhatikan pada nomor satu disini Bukul sedang mengajar di kelas Kalimat ini termasuk kalimat perintah bukan ya? Ya Disini Bukanlah kalimat perintah Makanya disini kita berikan tanda silang Kemudian yang kedua Buanglah sampah di tempat sampah Pada kalimat ini termasuk kalimat perintah bukan ya? Ya Benar sekali Pada kalimat yang kedua ini Ini termasuk kalimat perintah Oleh karena itu kita berikan tanda centang Selanjutnya Selanjutnya yakni soal nomor tiga Anak-anak bermain di halaman sekolah Pada kalimat ini Termasuk kalimat perintah bukan ya? Ya Benar sekali Ini bukan kalimat perintah Ini adalah kalimat Berita Selanjutnya soal nomor empat Letakkan sepatu Kira sepatu Disini termasuk kalimat perintah bukan ya? Ya Benar sekali Ini termasuk kalimat perintah Kemudian soal yang terakhir Soal nomor lima Kalimatnya yakni Jagalah kebersihan sekolahmu Ini termasuk kalimat perintah bukan ya? Ingat Disini tadi ada Partikel Jagalah Ini termasuk kalimat perintah Oke Kalian sudah bisa semuanya ya? Menganalisa Tentang kalimat perintah Nah Ketika kita mendapatkan perintah dari seorang Maka kita harus menanggapi perintah satu dengan satu Nah Bagaimana cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Sekarang Perhatikan cara murid menanggapi perintah Gurunya Pada teks percakapan ikut ini Nah Sekarang Disini ada teks percakapan Antara ibu guru Dayu Itu Dan Penny Perhatikan disini ya Ibu guru berkata Dayu Bersihkan papan tulisnya ya Dayu menjawab Ya bu Sekarang saya laksanakan Ibu guru berkata kembali Itu Janganlah lupa bersihkan perkas pekerjaanmu ya Itu menjawab Siap bu Ibu guru berkata lagi Dan kamu Benny Dan kamu Benny Bersihkan sampah di bawah mejamu Benny menjawab Baik bu guru Perhatikan disini Perhatikan disini Disini sudah ustad beri warna ya Warna umu dan warna kuning Nah Yang warna umu ini merupakan kalimat perintah Perhatikan disini ya Disini ada kata bersihkan Ini berarti Diberintahkan untuk membersihkan papan tulis Dan disini juga ada Bersihkan perkas pekerjaanmu ya Disini Adalah Contoh dari kalimat perintah Yang disampaikan oleh ibu guru Disini juga ada Bersihkan sampah di bawah mejamu Ini pun juga termasuk kalimat perintah Disini pun juga ada warna kuning Contohnya Seperti hanya Segera saya laksanakan Ini termasuk jenis kalimat tanggapan Anak-anakku yang hebat Setelah ini kita akan belajar Bagaimana mengusun kalimat acak Menjadi kalimat perintah Yang tepat Atau yang baik Disini ada kata Sampah pada buanglah tempatnya Ani Bila disusun seperti apa ya Ya Benar sekali Bila disusun Kita bisa katakan Ani Buanglah sampah pada tempatnya Kemudian soal yang kedua Disini ada kalimat Satulah bersih sampai sekolah halaman Bila disusun seperti apa ya Ya benar sekali Sampah lama sekolah sampai bersih Kemudian Soal nomor tiga Disini ada kalimat Sepatumu rak Berlatakan Benny Bila disusun seperti apa ya Ya benar sekali Benar sekali Berlatakan sepatumu Kira sepatu Selanjutnya soal nomor empat Bertulis Rapikan selesai mejamu kembali bekerja Bila disusun Ya benar sekali Rapikan kembali mejamu selesai bekerja Ya anak-anakku yang hebat Tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang kalimat perintah Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Setelah ini silahkan kalian kerjakan latihan soal di buku kalian masing-masing Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Ustadz Gakus Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih T tua